Halo sahabat duit Balik lagi nih sama gue Fras dari Casper Depok Kebetulan kali ini gue dikasih Mandat sama tim duit Buat ngejuri keeping kontesnya mereka Yaitu The Make In Oke Untuk after pertama The Make In Apa ini warnanya kalau anak jaman sekarang Ini kebetulan Atas tambahnya Rudy Anto Alam Sutra Kainnya rapi The Before-nya nih guys Oke kita back final groomingnya Ikan lumayan besar Untuk periode 3 bulan Warna saya ini walaupun hitamnya rada hilang kayaknya Sirip-sirip rapi Cuman The Make In itu kan kita tau ya semuanya Komposisi matanya tuh harus paling menonjol Ini PRnya cuman Agak sedikit kecil aja matanya Oke Dia punya impressionnya juga bagus Sayang matanya doang ini kan Selebihnya rapi semua dari mulai sirip-siripnya Pola warna Balik ya guys Next Kita lihat Ikan atas nama Japra Gimana nih The Make Innya Ini Before-nya guys Ikan Before-nya oke Strukturnya juga oke Matanya juga oke Impressionnya Oke Ikan juga perform terus Before-nya ya Kita next ke after-nya After final-nya Terus nama Japra Wow Bulky Color Ikan Oke cukup bulky Cuman dari Before-nya emang pangkal ekor ini rada di atas ya Cuman ini juga konsisten jaga warna Sama ini guys Dia punya sirip-sirip juga Masih oke ya Dorsal Bukaan ekor Impressionnya juga Cukup stabil Sama dia punya mata oke Kanan-kiri Tinggal kita lihat simetrisnya Balance gak matanya dia Balance ya guys Oke lah Dia punya color juga oke keren Dengan badan segini Cukup besar dia Bisa menopang ya Next Kita ke Marcelino Kita lihat video before-nya Demeki Oreo Cukup sudah bulat Oke Kita lihat after-nya gimana final-nya Oh udah cukup sampai before-nya doang ini ya Atau ya Yang berikutnya Atas nama Doromas Indro Ikan yang pertama Ini before-nya guys Brothail Oke lanjut kita lihat after-nya Untuk preode kaca Tiga bulan Ikan ini cukup Gembuk sih Gembuk Cuman belum top performnya dia Dari segi warna Terjaga dengan baik Matapun sebaliknya Cuman sirip atasnya aja Dorsala agak doyong Tapi overall oke ini Keren om Gatot ikannya Next untuk ikan keduanya Dari Doromas Gatot Before-nya Demeki Demekin Sisik lagi Oke The check after-nya Final-nya ya guys Atas nama Om Gatot ikan kedua Dari Overall-nya Before-after-nya Cuman membedakannya Ini Kurang lebih Gembuk Cuman kalau untuk struktur Masih belum berubah sih Dari untuk Before sebelumnya Karena dia punya Hamnya juga Belum terlalu naik Seperti sama Si before-nya juga sama Cuman kalau untuk pola warna Tetap terjaga dengan baik Dia impression-nya juga bagus Sirip-siripnya juga Masih rapi Oke Kita lanjut Ikan ketiga Dari Om Gatot Before-nya guys Masih Dengan Demekin Brotail Bantatin Gue Ini guys Before-nya Wow Sudah bisa jadi Buat main kecil Kita lihat After-nya Gimana Final-nya ya Ini After-nya Dari Kanom Gatot Yang ketiga Sabar nih Belum perform Dari segi struktur Untuk Jangka waktu Tiga bulan Kondisi ikan Seperti ini Belum terlalu Gemuk Kalau menurut saya Yang kedua Resiko Kalau pangkal ekor Di atas Seperti ini Agak mengganggu Pola renangnya Dia Sirip-sirip Rapi Oke Cukup Jaga matanya juga Masih bagus Cuman impression-nya aja Dia agak keganggu Karena pangkalnya yang di atas Ikan Mas Gatot Yang keempat Untuk After-nya Lagi-lagi Didominasi Sama Brotel Demekin Oke lah rapi Kayaknya cakep After-nya Before-nya Kita lihat Final after-nya Dari Om Gatot Yang keempat Untuk Periode Tiga bulan Kondisi After Dan Before-nya Tadi Setelah Dicek Masih bisa Ngegedein Ini ikan Strukturnya bagus Cuman Hami Anji Om Gatot Kurang naik sedikit Nih Nanti Tinggal Dilanjutin Setelah Kacek Ekornya Rapi Dua Selalunya Juga Keras Cuman Sirip Dajung Yang bermasalah Dari sebelum Before Ini dia Selimanya Oke lah Untuk Terusin Lagi Digo Bagus Next Ikan kelimanya Dari Om Gatot Before-nya The Color Oke Rapi Cuman Matanya Doang Masih Tipis Final After-nya Dari Segi Struktur Belum Ada yang Merubah Dari Before-nya Cuman Agak Besar Aja Ikannya Sekarang Saiznya Karena Dari Periode Tiga Bulan Itu Kan Pola Warna Juga Masih Bagus Masih Stabil Cuman Sirip Atas Dorsalnya Agak Nekuk Sedikit Oke Video Yang Kenam Dari Om Gatot Before-nya Tebal Rapi Before-nya Tellyard Round Final After-nya Dari Segi Overall Ikan Kerawat Dengan Baik Rapi Besar Gemuk Sirip-sirip Yang Stabil Ekornya Aman Dorsalnya Aja Kayak Ini Udah Mulai Ngebuang Sedikit Impression Bagus Karena Dia punya Pangkal Ekor Nggak Terlalu Tinggi Kayak Sebelum Ya Makanya Bagus Karena Resiko Ikan Bulat Itu Pangkal Ekor Itu Jaminan Gimana Gaya Renang Dia Nanti Next Kita Lanjut Ke Atas Nama April Sandi Before-nya Green The Make Rapi Before-nya Kita Lihat Final-nya Rapi Guys Overall Oke Matanya Bagus Dia punya Komposisi Badannya Juga Oke Sirip-sirip Aman Terkendali Untuk Periode Tiga Bulan Kondisikan Seperti Ini Sih Best Grooming Dan Terapi Semua Terjaga Dengan Baik Karena Demikin Itu Guys Yang Pertama Ikan Bulat Yang Kedua Matanya Dia Sudah Katarak Sudah Mengganggu Penilaian Dia Juga Makanya Satu Hal Yang Terpenting Demikin Itu Komposisi Mata Selain Balance Oke Kita Lanjut Penilaian Setelah Kita Review Dari Before Dan After Setelah Kita Sharing Setelah Gua Sharing Sama Tim Do It Sudah Dapet Satu Sampai Tiga Gimana Ikannya Yuk Kita Review Balik Oke Kita Langsung Ke Juara Tiga Juara Tiga Kenapa Gua Mutusin Di Ikan Atas Nama Mas Gatot Jogja Yang Nomor Enam Kesimpulannya Setelah Gua Lihat Review Dari After Dari Before Ke After Ini Dalam Periode Tiga Bulan Kondisi Seperti Ini Ikan Udah Bulet Rapi Dan Sirip Terjaga Kenapa Ini Gua Bilang Ikan Juara Tiga Karena Setelah Lepas Dari Kaca Tiga Bulan Ini Ikan Kedepannya Potensinya Akan Lebih Baik Dibanding Kondisi Sekarang Kalau Bicara Dari Segi Overall Dan Strukturan Ini Gua Putusin Juara Tiga Menurut Pendapat Gua Seperti Itu Karena Ikan Ini Belum Final Masih Bisa Kita Up Grooping Lagi Kedepannya Next Kita Review Yang Juara Duanya Atas Nama Japra Japra Ini Dengan Ikan Demekin Calico Blue Base Kenapa Gua Mutusin Ini Ikan Untuk Juara Dua Yang Pertama Struktur Before Dia Ke After Itu Enggak Jauh Berbeda Yang Membedakannya Ikan Ini Lebih Tebal Dan Balki Itu Yang Kedua Dia Juga Masih Oke Jaga Jaga Sirip Dari Mulai Dorsal Sampai Ekor Semuanya Masih Rapi Dan Kondisi Color Dia Pun Oke Teman Teman Bisa Lihat Sendiri Before And After Kondisi Matanya Masih Terjaga Dengan Baik Masih Balans Dan Masih Bersih Dia Punya Puting Matanya Impresi Ini Juga Dengan Pangkal Ekor Di Atas Kondisi Badan Seperti Ini Masih Cukup Stabil Makanya Gua Nonton Ikan Ini Juara Dua Oke Setelah Itu Kita Lihat Final Juara Satunya Jatuh Ke April Sandi Kenapa Saya Memilih Ikan Ini Untuk Juara Satu Tuh Sinyal Lagi Dari Before Ke After Ikan Ini Potensinya Luar Biasa Tulang Tebal Komposisi Matanya Bagus Dia Punya Struktur Badanya Juga Oke Tapi Makanya Saya Milih Ini Untuk Juara Satu Gimana Teman Teman Setuju Gak Yuk Sebor Sekian Guys Hasil Penjurian Dari KCD Mekena Do it Buat Yang Menang Selamat Kalau Buat Yang Masih Belum Coba Lagi Yuk Jangan Lupa Biara Koki Satu Lagi Rancu Udah Orang Anda Udah Demekin Udah Mana Kelas Bulut Yang Lain Yuk Ditunggu Ya Guys Cikidat